Kepolisian Resort Jayapura Kota bersama Polsek Jabsel berhasil amankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi 5 Maret lalu di depan kantor Sino Dekikai Argapura, listrik Jabsel Jayapura dengan korban seorang wanita Seketika itu juga salah satu pelaku dengan inisial AE langsung diamankan terlebih dahulu oleh tim sus dan opsal Intel Polres di TKP usai melakukan aksinya Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui jumlah pelaku sebanyak tiga orang Tidak tinggal diam, petugas pun segera bergegas dan berhasil menangkap satu pelaku lainnya dengan inisial AW pada selasa 13 Maret kemarin serta melakukan penyelidikan di sebuah rumah kosong yang berlokasi di belakang kantor Sino Dek untuk mencari barang bukti lainnya Sementara itu, AE sempat berusaha melarikan diri sehingga petugas pun mengambil langkah tegas dengan melumpukannya kemudian ditemukan sebuah HP jenis Samsung G7 dan dompet yang berisikan kartu identitas serta ATM korban Untuk setiap pelaku curas yang membahayakan jiwa dan harta benda daripada masyarakat maupun korban-korbannya pada saat kejadian maupun pengembangan kami tidak segan-segan untuk melumpukan dengan peluru tajam Saya ulangi lagi, perintah saya untuk setiap jajaran melumpukan dengan peluru tajam Saat ini kedua pelaku sedang menjalani proses penyelidikan oleh Polsek Jepura Selatan untuk pengembangan lebih lanjut Sementara itu, pelaku lainnya dengan inisial U, masih DPO Para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Sementara dari keterangan yang diperoleh bahwa ketiga pelaku beraksi dengan modus naik angkutan dari Hamadi menuju Hargapura Setibanya di TKP, mereka pun turun satu persatu dan pelaku terakhirlah yang melakukan perempasan terhadap penumpang yang duduk di kursi tengah Selanjutnya ketiga pelaku berlari ke arah kebun-kebun di area rumah kosong yang terletak di belakang kantor Sinode Tim Liputan TV Papua.com Terima kasih telah menonton!